Intro Halo Sobat Visipol, balik lagi ke sesi Inspiring Alumni Untuk kali ini kita pakai teleconference ya, karena Corona dan sebagainya ini Kita udah punya dua tamu untuk hari ini, Mbak Adel dan Mbak Yayi Mungkin bisa perkenalan dulu kali ya Mbak Diperkenalkan ke teman-teman semua Visipol nih Nama aku Adelia Mutusat Tenebias, aku biasa dipanggil Adel Jadi aku di Departemen Ilmu Keduaan Internasional Angkatan Tahun 2012 Dan profesi aku saat ini adalah Corporate Communication Executive di PT Utama Karya Pasero Salah satu BUMN Infrastruktur Nama aku Yai, aku komunikasi 2010 Aku sekarang juga kerjasama Adel di Corporate Communication Executive di Utama Karya Soalnya dulu waktu kecil emang udah tertarik lah sama Bahasa Inggris gitu kan Terus sering dengerin berita di TV gitu, terus kepo-kepo gitu kan Terus pas SMA itu ikut English Debate Club Dan membahas isu-isu yang kok kayaknya menarik banget sih Terus jadi seneng baca, jadi seneng dengerin berita Kayak gitu kan jadi update info Terus jurusan apa sih yang mendalamin yang kayak gini, oh ternyata di HI Kalau aku waktu itu aku ceritanya pernah studi turun dari SMA aku, DM Dan ngertau kayak, wah enak banget kayak ini kuliah disini gitu sih bener-bener dapet banget First impression-nya aku studi turun ke kuliah Terus kenapa akhirnya komunikasi? Karena aku dulu tuh tertarik sempetulnya berkasting Dan dulu mimpi aku yang tidak pernah terwujud adalah menjadi host Tanya acara-tanya jalan di TV suara Oho Itu motivasi pengen masuk komunikasi Ada pengalaman yang menarik atau lucu gak selama berkuliah nih ya? Nah dulu ikut beberapa organisasi kan Dan di Komahi waktu itu juga jadi Kepala Departemen Kurikulian dan Akhati Jadi bertanggung jawab untuk beberapa event juga kan Dan kalau event pasti mahasiswa itu butuh dana Dan kita pasti disuruh danus jualan risal mayo, jualan apalagi itu banyak banget kan Kadang kayak banyak event terus suruh jualan tapi pas ngerjain tugas juga Jadi kadang-kadang beli jualan sendiri gitu kan Jadi gak apa-apa dan kita tetap ke sana Kalau aku sih aku gak pernah nyata waktu itu jadi ketua rumahku singgung itu tahun 2012 Dan story ketua rumahku itu cewek terus pokoknya Dan pada periode aku akhirnya aku juga cewek juga gitu Ini yang sangat menarik karena aku sebelumnya juga gak terlalu sering itu ke organisasi terus jadi ketua Dan pengalaman yang aku sangat syukuri sampai saat ini adalah handling event Kalau menurutku pengalaman yang berharga banget Dan itu pengalaman yang gak mungkin kamu dapatkan di kelas itu Nah kalau terkait keilmuan, relevansinya keilmuan yang dipelajari selama kuliah Dengan pekerjaan saat ini, itu gimana Mbak? Kemampuan negosiasi, negosiasi Sama bersosialisasi, menjalin hubungan itu di HI diajarin gitu Diplomasi teknologi Jadi lebih ke soft skill-nya sih yang selama ini aku dapetin Meskipun gak mendinai juga bahwa knowledge-nya juga dapat banget gitu Bahwa aku disuruh misalnya kayak trading material saya banyak banget gitu Itu mendorong aku untuk selalu update tentang situasi isu di dunia ini Dan gak cuma update berita dan informasi kita juga harus bersikap kritis atas itu Dan mengulasi apa yang terjadi gitu Dan itu aplikabel banget sama pekerjaan yang sekarang gitu Jadi itu juga harus adaptif sih gitu Jadi kayak Bajar menyesuaikan gimana kita kerja Menyesuaikan pola kerja, menyesuaikan pola komunikasi dan segala macam gitu Kalau knowledge, konteks itu bisa dipelajari sambil jalan Yang harus perhatikan itu, kerja itu tuh bukan berarti Kamu mengerapkan ilmu yang kamu pelajari boleh atau peluk-peluk persis kayak gitu? Enggak Dan itu yang diperlapkan adalah mindset Kalau kamu misalnya tanya, yang ada komunikasi kepake gak ya? Ya kalau sekarang di corporate communication mungkin kepake beberapa kayak Akhir seti, relation theory, segala macam-segala macam Dan daripada itu tuh, the most important is our soft skill sih gitu Mulai nih tentang karir ya Aku pengen punya pertanyaan dulu buat Mbak Adele Kan Mbak Adele lulusannya lulusan HI ya mbak ya? Dia sekarang masuk ke komunikasi gitu Kenapa bisa memilih loncat? Termasuk kayak mungkin, apa kaget atau gimana mungkin pengalamannya mbak? Somehow aku awal-awal tuh kayak, wah asik ya Kalau bisa kerja di suatu field of work yang linear gitu Sama apa yang aku pelajarin Jadi aku tuh nggak bisa mengimplementasikan apa yang aku pengen Tapi as time goes by gitu, aku juga akhirnya beradaptasi gitu kan Ternyata Tuhan berkata lain gitu Aku ditempatin di BUMN Tadinya aku skeptis juga kan Hah BUMN tapi infrastruktur gitu kan Tapi waktu itu aku di interview Dan kita malah kayak ngobrol gitu Kayak kita kayak diskusi Dan di diskusi itu aku dapat insight bahwa Ketika kita tuh bergabung di suatu perusahaan Dan mungkin perusahaannya itu masih dalam proses menjadi baik gitu ya Maksudnya masih dalam proses bejalan Itu akan punya achievement, nilai achievement yang beda Kayak kita bisa membuat sesuatu di situ dan membuat perubahan di situ Instead of kamu bekerja di suatu yang udah established kayak gitu Itu yang membuat aku akhirnya mendorong aku ambil kesempatan ini waktu aku interview di HAKA Kayak gitu Karena aku kaget ya pasti kaget tapi ini harus ada Untuk Mbak Yayi ya Mbak Kalau aku ngeliat kan di CV-nya Beberapa kali tindah pekerjaan Gimana sih kayak dinamika job seeking-nya sampai this is it gitu loh Mbak Jadi kalau flashback sebelum bersudah itu aku udah mulai cari-cari kerja kan Aku pun juga dulu tuh gak tau BFN sih Sebenernya video ini tuh muncul ketika kita berkunjung ke current days di GSP Ada brand-branding besar yang kita tahu Ada Astra, ada apa, terus kita tarik Oh Astra kayaknya nih gitu Tentang ada MT di salah satu anak usahanya Dulu malah ada daftar di Astra Internasional Terus lah pokoknya aku nyari anak usahanya Astra Career Companies namanya Tapi di satu saat aku merasa kayak oh ini kayaknya bukan aku deh di sini bidangku gitu Akhirnya aku berada lah masuk ke BWM Konstruksi lain Cuma bukan HK Itu kayak masih cari diri gitu Oh jadi BWM Konstruksi itu seperti ini ya lingkupnya gitu Itu posisi aku waktu itu memang bukan staff juga Itu aku lebih ke seklari sih waktu itu Terus aku mulai merasa lagi kayak Aku pengen create something nih gitu lah Terus ada yang di masa ketika aku Aku kayaknya ingin berkontribusi juga Kayak memberikan konten atau mungkin sampai ke menghadirkan decision making gitu Terus itu bertempatan dengan waktu HK buka recruitment Untuk NT ini gitu Dan ada jurusan komunikasi Kesempatan banget nih aku komunikasi bisa masuk BWM dengan jalan komunikasi Kalau kita ngeliat ya Ini kan industri yang mungkin katakanlah saintek banget gitu ya Mbak ya Nah peran signifikan nih yang Mbak rasakan perannya sosial banget gitu Itu apa sih Mbak di industri ini ya gitu Menurutku hal yang paling HI yang pernah aku lakukan di hutama karya itu Jadi diberi kesempatan sama kantor buat mewakili hutama karya ke New Zealand waktu itu Di Auckland buat ada kamera yang diadain sama Kementerian Luar Negeri Indonesia Sama Kementerian Luar Negeri di New Zealand gitu Untuk intinya untuk mempererat kerja sama kedua negara sih Sektor komunikasi itu berperan banget ya pasti di corporate communication Cuman kalau misalkan berbicara bagi aku di internal communication itu Kita kan waktu komunikasi belajar itu komunikasi organisasi Itu itu sangat kepake Gimana kita mengamatin pola komunikasi antara manajemen dengan internal Terus kita kayak dikasih studi kasus aja gitu Oh kalau dengan perusahaan dengan titik budaya organisasi yang seperti ini Kita better buat pola komunikasi yang seperti apa ya toolsnya Kemudian agenda yang mau disampaikan apa aja itu tuh Memang secara langsung kita nggak pelajarin di kuliah tapi itu tuh jadi kayak Membentuk perangkap pikiran kita aja gitu Pesan untuk teman-teman baik yang masih berkuliah Ataupun memang yang baru lulus yang sedang mencari kerja itu apa sih gitu Kalau aku jangan terlalu kaku Nggak masuk perusahaan yang mengurusi komunikasi itu bukan berarti jalan dirimu berakhir nggak Kemudian BUM itu banyak banget Tidak cuma HRK, tidak cuma sektor infrastruktur Ada banyak banget kalau bisa gumpulin kegiatan 140 BUMN Itu peluang kerjanya itu sebenarnya banyak ya Kita nggak kitanya yang berusaha gitu cari informasi sebanyak-banyaknya Jangan takut mencoba Kalau kamu memang mau coba ya why not Open mind aja dan punya growth mindset Jadi kalau kamu gagal ya itu artinya kamu sudah belajar gitu You can learn something from everything Itu sih sebenarnya aku Kalau aku nambahin mungkin ini ya Jangan terlalu idealis Aku juga harus bisa catch opportunity Harus bisa ngeliat opportunity foreseen gitu Jadi kayak oh opportunity ini tuh bisa bawa apa sih ke depannya buat aku kayak gitu Terus yang kedua kita tuh istilahnya dengan jijian gitu loh Kalau kamu mau jangan sesuatu Terkadang kita mikir kayak Misalnya aku ngejain hal-hal yang temeh-temeh gini gitu kan Kadang-kadang kita masih ada pemikiran kayak gitu kan Ada yang bilang bahwa ya kalau misalnya kamu bisa mengerjakan sesuatu dari hal yang tersimpel Maka kamu akan dipercayakan sama hal yang lebih besar lagi gitu loh Jadi kayak buat hal yang terbaik meskipun itu tuh kecil Terus kerja di BUMN itu tuh menariknya adalah kita tuh antara government sama kita korporasi Jadi kita juga mematuhi pemerintah Maksudnya kita tuh jadi agent of developmentnya pemerintah Tapi kita juga jadi suatu entitas penghasil laba kayak gitu loh Jadi kita harus bisa menyeimbangkan kedua itu Kulturnya juga harus menyeimbangkan Jadi kita kayak berada di tengah-tengah gitu Dan itu harus bisa skill beradaptasi gitu gitu Harus bisa diasah gitu sih Kalau bisa ngerekrut tim Orang seperti apa sih yang akan dipilih untuk menjadi bagian dari tim? Kalau misalkan aku ngerekrut orang itu Biasanya aku cari yang jujur I mean kalau nggak bisa bilang nggak bisa Kalau tuh saya bilang bisa Dan ada masalah bilang gitu Jadi kayak lebih enak aja Karena kamu jadi lebih-lebih percaya dalam menugaskan tim untuk bekerja Jadi dia juga akan update kamu apa sih sebenernya terjadi Jadi nggak ada miskomunikasi gitu Terus yang kedua high adaptability Terus punya strong will sih Kalau kitanya udah punya strong will Meskipun itu dirasanya bukan bidang kita maksudku Kamu akan bisa menyesuaikan kok gitu Aku nambahin mungkin ini sih Aku pengen ngerekrut orang yang dia punya wawasan luas dan open mind Artinya berarti kamu harus open minded gitu loh Dengan apa yang terjadi sekarang tuh jangan sakot sama apa yang Kamu percayain aja gitu Bahwa ada banyak sekali Iya pandangan di luar sana gitu loh Jadi kayak harus bisa open minded dan juga update informasi dan berwawasan luas Terus setelah itu kamu juga harus bisa kreatif gitu Jadi gimana kamu bisa menggodok informasi Menjadi sebuah produk konten Bisa jadi poster, jadi video, bisa jadi tulisan Itu kan itu adalah suatu bentuk proses seni gitu Dan kamu harus bisa kreatif dalam menggodok itu gitu Terus yaitu tadi integrity dan mau belajar itu tuh wajib banget Terus sama sociable juga gitu Jadi mungkin skill-skill yang lebih spesifiknya seperti itu sih Oke jadi tadi jujur high adaptability, strong will, super, open mind, berwawasan luas, kreatif dan juga berintegritas gitu ya mbak ya Oke mungkin segitu dulu dari kita Akan aku tutup Semoga tetap sehat, tetap semangat Oke kita jumpa Bye